Saya tidak melarang sholat, saya larang sholat harus belajar dulu Masa anak bayi disuruh sholat juga? Maksud saya dalam kondisi usia yang benar-benar matang Nah makanya itu dengar dulu mereka-mereka, ini kan hanya dengar sepi Orang haid, perempuan, itu dilarang sholat Pastilah bahan Nah makanya mereka ini tidak mengerti Orang sakit tidak wajib sholat Kan sholat ini boleh duduk, barik Masa orang lagi haid disuruh sholat juga? Ya kalau itu kita sepakat, kita boleh Nah makanya tanya saya dulu yang dilarang ini yang bagaimana? Yang diperintahkan yang bagaimana? Yang sunat bagaimana? Kan begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa potere spesial podcast Beberapa hari terakhir kita dihebohkan oleh pemberitaan Salah satu yayasan di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan yaitu Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah Bukan tidak lain karena statement Yang mengatakan bahwasannya aktivitas di yayasan tersebut berbeda dengan aktivitas kelompok atau umat muslim pada umumnya Apakah ini benar? Apakah MUI benar-benar memiliki fakta yang detail terkait aktivitas di pondok atau lembaga pendidikan tersebut? Untuk membahas lebih lanjut Kita kedatangan tamu spesial bukan dari orang MUI Tapi si pemilik dan pendiri yayasan Nur Mutiara ni Ma'rifatullah yaitu Bang Adi Kita cukup bersama dengan Bang Adi Assalamualaikum Bang Adi Waalaikumsalam Tamu cerai ini Bang Adi, saya lihat ini Musim hujan Bang Adi, ini 2-3 hari terakhir bukan hanya di Makassar, Rasa Selatan tapi ini menasional Bang Adi punya lembaga pendidikan, punya yayasan itu sering dibahas di beberapa tipi-tip nasional termasuk di INUS TV Nah, ini kami merasa sangat berterima kasih Bang Adi bisa menyempatkan waktu untuk ada di studio kami di INUS TV Makassar Untuk membahas minimal pemirsa kami mengetahui perimbangan pemberitaan yang ada sampai sejauh ini Ya Kira-kira apa sih yang ada di yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah itu Bang? Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah Saya dirikan Visi dan misi yayasan atau lembaga pendidikan yang terdaftar di Kempumham Dan sudah menerima SK daripada Kempumham itu semenjak tahun 2019 Ada pun kegiatan ataupun pelajaran kurikulum di Nur Mutiara Ma'rifatullah Atau yang bernama Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah Mengajarkan pola makan yang sehat Dimulai dari pola makan yang bersih Sebelum pola makan yang bersih Pola mencari menyedia makanan yang bersih Ini dasar-dasar pelajaran pendidikan di Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah Ada pun visinya Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa Yang kedua Memberantas kemiskinan Bukan mematikan orang miskin Bukan memberantas orang miskin Tujuan ataupun manfaat Sekarang di tahun 2022 Dan sekarang awal 2023 Sudah banyak terjadi Isu-isu penyakit-penyakit Yang tidak bisa diobati Atau virus-virus yang Mematikan dan menelan banyak korban Semenjak di tahun 2022 Tahun 2020 Bulan 2 Tahun 2020 Gencarnya Serangan-serangan virus Yang liar Di dunia Bahkan Bahkan Seluruh penjuru dunia itu Dihibuhkan Oleh penyakit yang Yang susah dideteksi Berawal dari situ Tahun 2020 Bulan 3 Saya Mendirikan Pusat-pusat Pendidikan Atau Pondok-pondok Pendidikan Atau sekolah Sekolah Gizi Ataupun Membangun Sekolah-sekolah Di seluruh Indonesia Yang pertama Di Batam Yang kedua Di Goa Sulawesi Sulawesi Selatan Yang ketiga Di Palembang Yang keempat Di Medan Untuk Bagaimana Anak-anak Indonesia ini Yang tidak Mengerti Hal-hal Tentang Gizi Baik Gizi Buruk Atau Anak-anak Yang putus Sekolah Atau Anak-anak Yang tidak Punya Orang tua Bisa Menikmati Program Wajib Belajar Sehingga 12 Ke 15 tahun Nah Saya berniat Membangun Sekolah Membangun Pondok-pondok Yang Tidak Dibiayai Oleh Negara Atau Tidak Ada Sumbangan Dari Negara Atau Dari Suadaya Sendiri Atau Dari Donatur-donatur Saya Sendiri Untuk Segera Merubah Pola Makan Yang Buruk Kepada Pola Makan Yang Baik Merubah Cara Hidup Yang Buruk Kepada Cara Hidup Yang Baik Merubah Pola Pikir Yang Buruk Kepada Pola Pikir Yang Baik Jadi Tidak Ada Sama Segali Hubungannya Kepada Hal-hal Agama Saya Tidak Mengajarkan Agama Di Pondok Nur Mutiara Ma'rifatullah Bukan Menolak Agama Dan Bukan Tidak Beragama Malahan Yang Saya Ajarkan Bagaimana Sebelum Beragama Dasar-dasar Yang Mau Beragama Bang Adi Ini Terkait Pola Hidup Sihat Kata Ini Menjadi Pondasi Kuat Melatar Belakangi Berdirinya Lembaga Pendidikan Ini Kira-kira Secara Seperti Apa Yang dimaksud Pola 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 Makan Sihat Menurut Bang Adi Pola Makan Yang Sehat Dimulai Dari Makan Yang Sehat Makan Yang Sehat Dimulai Dari Makan Yang Bersih Sebelum Memulai Makan Yang Bersih Mulailah Dengan Mencari Menyediakan Makanan Dari Sumber Yang Bersih Itu Apa Benar Siswanya Dilarang Makan Daging Ya Tak Boleh Makan Daging Alasannya Ya Masih Baik Daging Itu kan Sumber Protein Ya Protein Ini Kan Ada Sumbernya Dari Nabati Ada Dari Hewani Jadi Alasannya Menolak Daging Itu Menurut Versinya Bang Adi Sendiri Seperti Yang Kan Tidak Semua Santri Itu Dewasa Anak Bayi Bagaimana Mau Dikasih Makan Daging Oh Ini Yang Yang Perlu Diketahui Public Ini Bang Adi Usia 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 Siswa Atau Murid Di sana Dari Umur Berapa Ya Dari Mulai Lahir Sampai Dewasa Di Sana Jadi Yang Malahir Masih Bayi Itu Sama Orantunya Yang Melahirkan Di Pondok Kan Ada Lah Jadi Gimana Gak Punya Rumah Gak Gak Kerja Lah Anak Istrinya Ditanggung Semua Di Pondok Melahirkan Di Pondok Jadi Ini Persepsinya Umum Mungkin Mengatakan Bahwa Lembaga Pendidikan Seperti Halnya Lembaga Pendidikan Pada Umumnya Ya Delapan Apa Lembaga Pendidikan Ini Belajar Ada Lembaga Pendidikan Olahraga Ada Lembaga Pendidikan Formal Ada Lembaga Pendidikan Non Formal Ada Lembaga Pendidikan Islam Ada Lembaga Jumlah Jumlah Santri Yang Disana Sekarang Ada Berapa Ya Sudah Habislah Lari Semua Terhambur Padahal Kan Niatnya Bagus Bagaimana Menanggung Saya juga Minta Tanggung Jawab Ini Ya Ini Ya Karena Dibilang Pondok Saya Sesat Kamu Harus Sediakan Pondok Yang Tidak Sesat Untuk Anak Yang Anak Anak Butuh Sekolah Sebentar Kita Bahas Semuanya Kita Bahas Di Sekmen 2 Sekmen 3 Nantinya Kita Lebih Kepada Apa Ya Aktifitas Disana Selain Mengajarkan Pola Hidup Yang Sehat Makan Yang Sehat Apa Apalagi Pikiran Yang Sehat Dengan Cara Apa Sepertinya Ia Dimulai Dari Makan Yang Bersih Sebelum Ianya Paham Makan Yang Bersih Mulai Menyediakan Makanan Yang Bersih Semua Makanan Yang Bersih Itu Dapat Dari Makanan Yang Tidak Dikasih Kotoran Contoh Memakan Hewan Pola Makan Hewan Ini Kan Tidak Baik Pola Makan Hewan Ini Kan Tidak Bersih Semua Kan Dimakan Hewan Apakah Pernah Hewan Ini Binateng Ini Makan Dia Bersihkan Dulu Makan Apakah Hewan Ini Mau Makan Dia Cuci Dulu Makanannya Jelas Risikan Sekali Dia Terjangkiti Penyakit Kan Nah Adakah Hewan Yang Mau Dimakan Ini Diperiksa Dulu Dibawa Dulu Ke Doktor Hewan Lalu Disembeli Dengan Cara Mengucapkan Nama Allah Baru Dia Dikonsumsi Siapa Yang Bisa Menjamin Itu Hanya Level Halal Halal Saja Itu Babi Pun Dikasih Level Halal Dimakan Orang Bagaimana Halal Sembelinya Pakai Komputer Di luar Negeri Sana Itu Dari Sisi Bagaimana Menyiapkan Pikiran Jasmani Yang Sehat Kita 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 Bahas Di Segmen Berikutnya Seperti Apa Kurikulum Pendidikan Yang Ada Di Sana Terutama Untuk Anak-anak Santri Usia Kalau Kurikulum Formalnya Sama Matematika Bahasa Indonesia Kita Tahan dulu Kita Tahan dulu Kita Kembali Setelah Pesan-pesan Berikut ini Di dalam Yang Halal Itu Terdapat Yang Haram Di Dalam Yang Haram Itu Ada Halalnya Ini Berpisah Pisahkan Dia Jangan Kau Campurkan Yang Hak Dengan Yang Batil Kotor Darah Kamu Sesungguhnya Yang Kau Makan Dan Yang Kau Minum Itu Menjadi Darah Dan Daging Kau Jadikan Tubuh Kamu Jasad Kamu Dari Darah Yang Kotor Dari Pemakanan Yang Kotor Otak Kau Kutor Tahu Otak Yang Kotor Maksiat Berpikir Yang Maksiat Kita Kembali Di program Potrek Spesial Podcast Bersama Pendiri Dan Pemilik Yayasan Nur Mutiara Mak Rifatullah Bang Adi Kita Lanjut Bang Adi Ini Ternyata Aktivitas Di sana Memang Beda Tanda kutip Dengan Aktivitas Lembaga Pendidikan Lainnya Ya Lembaga Pendidikan Lainnya Kan Teratur Ada Klasifikasi Usia Klasifikasi Usia Yang Bisa Belajar Di sana Sementara Menurut Pemahaman Saya Berdasarkan Statimen Bang Adi Tidak Dibatasi Oleh Usia Seperti Itu Nah Untuk Usia-usia Pendidikan Sekolah Kira-kira Kurikulumnya Seperti apa Itu Pak Adi Ya Kalau Madrasah Itu 6 tahun Dimulai dari 6 tahun Kalau Sarnawia Itu 12 tahun Kalau Alia Itu 17-18 tahun Kurikulumnya Juga sama Dengan Lembaga pendidikan Lainnya Bang Yang Tidak Sama Yang Lain Yayasan Yang Lain Kurikulumnya Maksud Saya Secara Umum Ada Pelajaran Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Matematika Pengenalan Dasar-dasar Negara Atau Pendidikan Moral Pancasila Pendidikan Agama Pendidikan Apa itu Ilmu Sosial Bahasa Biologi Nah Latar belakang Santri Yang Belajar Disana Dari Mayoritas Dari Kalangan Mana Saja Dari Kalangan Majority Dari kami Sendiri Dari Komunitas Kami Sendiri Orang Orang Yang Orang Tuhanya Tidak Memakan Binatang Ataupun Hewa Vegetarian Karena Kami Tidak Memaksa Untuk Belajar Di Tempat Kami Kan Ada Pondok Yang Membolehkan Makan Binatang Kami Pondok Yang Tidak Memakan Binatang Jadi Siapa Yang Keluar Dari Pondok Kami Merasa Keberatan Merasa Dia Tidak Kuat Di Pondok Kami Sudah Larang Jangan Kamu Masuki Pondok Kami Garis Besarnya Tidak Ada Ini Hanya Untuk Kalangan Sendiri Sampai Sejak Tercatat Berapa Orang Komunitas Dari Bang Adi Sendiri Yang Tetap Di Pondok Itu Sebelum Peristiwa Keluar Mas Kalau ada Tamunya Kan Ditukar Tukar Dari Palembang Keselawesi Dari Batam Keselawesi Dari Banjarmasin Balipap Aktivitas Sejak Tahun 2019 Ya Bang Adi Kalau Saya Dibuah 2011 2012 2011 Ya Semenjak COVID-COVID Itu Yang Banyak Orang Mati Kesana Kemari Ambulan Bawa Respon Respon Warga Disekitar Situ Seperti Apa Baik Sekali Tidak Ada Pernah Komplen Komplen Bagaimana Dia Senang Sama Saya Nah Dasarnya Mui Buat Label Untuk Yayasan Nur Muntian Anam Marifatula Itu Seperti Ditulis Sesat Ya Supaya Saya Viral Dikenal Orang Sebelumnya Belum pernah Ada komunikasi Dengan Mui Ya Bagus Kalau Mui Tidak 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 Dikenal Orang Jadi Amang Bersyukur Saya Berkira Tidak Bisa Sampai Ke Studio TV Kompas TV Ainews Tapi Dampak Dampak Negatif Dari Pernyataan Seperti Itu Memang Harus Negatif Dulu Baru Positif Buruk Dulu Baru Baik Miskin Dulu Baru Kaya Bodoh Dulu Baru Pandai Jadi Bang Adi Menganggap Ini Mengambil Hikmah Positif Dari hal Anugrah Sesara Membawa Nikmat Tidak Ada upaya Hukum Yang akan Dilakukan Karena Tercemarnya Kenapa Harus Upaya Hukum Dia Memperkenalkan Saya Di Sulawesi Ke Nasional Bukan Mudah Memperkenalkan Bapu Sucian Ini Malah Saya Mau Kasih Hadiah Lagi Saya Memuin Kami Duna Oh Sudah Pasti Biar Biar Pada saat Pemberi Hadiah TV1 Kasi saya TV1 Kasi saya Uang Ya Kemarin Itu Live Di TV1 Ya Bang Dulu Saya Waktu Tidak Sesat Tidak Dapat Duit Sekarang Dapat Begitu Dikatakan Sesat Dapat Duit Saya Masyarakat Sesat Sesat Terus Ya Ini Ini Pribadi Yang Kenapa Kenapa Kita Harus Membalas Yang buruk Itu Dengan Yang buruk Kita Sama Ya Kalau Kita Keburukan Dibalas Keburukan Kesalahan Itu Kan Bisa Diperbaiki Dosa Itu Kan Bisa Dimaafkan Utang Kan Bisa Dibayar Kecuali Mati Kan Memangnya Sedangkan Teroris Ditangkap Kan Tidak Langsung Dibunuh Dibina Bahkan Banyak Yang Kembali Kepangkuan Ibu Itu Itu Hukuman Mati Itu Tidak Boleh Itu Melanggar Hak Azasi Apalagi Melarang Orang Sembayang Melarang Sholat Tapi Itu Yang Dijadikan Acuan Mui Karena Aktivitas Bang Ali Dan Komunitasnya Disana Itu Apa Benar Dilarang Sholat Sholat Ditiadakan Ya Bukan Lagi Bukan Lagi Ditiadakan Ya Memang Dilarang Sholat Itu Tidak Mulai Harus Belajar Dulu Mau Sholat Tidak Belajar Tapi Tetap Sholat Pada Intinya Saya Tidak Melarang Sholat Saya Larang Sholat Harus Belajar Dulu Masa Anak Bayi Disuruh Sholat Juga Maksud Saya Dalam Kondisi Usia Yang Benar Benar Matang Makanya Itu Dengar Dulu Mereka Mereka Ini Kan Hanya Dengar Sepi Orang Haib Perempuan Itu Dilarang Sholat Pasti Nah Makanya Mereka Ini Tidak Mengerti Orang Sakit Tidak Wajib Sholat Kan Sholat Ini Boleh Duduk Baring Masa Orang Lagi Disuruh Sholat Juga Ya Kalau Itu Kita Sepakat Tidak Boleh Makanya Tanya Saya Dulu Yang Dilarang Yang Bagaimana Yang Diperintahkan Yang Bagaimana Yang Sunat Bagaimana Kan Begitu Ini Gak Boleh Makan Daging Lihat Dulu Daging Yang Bagaimana Kalau Saya Tiap Malam Makan Daging Pagi Minum Cucu Enak Itu Mungkin Dari Sisi Sosialisasinya Bang Adi Sendiri Ke Di Luar Komunitas Bang Adi Ini Yang Mungkin Tidak Maksimal Sehingga Ada Kesalahan Persepsi Di Masyarakat Itu kan Opsional Itu kan Pandangan Masing-masing Dari sudut Pandai Yang Berbeda Justru Perbedaan Ini Menjadi Menjadi Satu Kebaikan Bagi Saya Nah Manusia Ini kan Tidak Ada Yang Sama Karena Nabi Adam Itu Tidak Ada Sepupunya Kalau Nabi Adam Itu Ada Adiknya Ya Kita Ini Pasti Berbeda Semua Kan Semua Ini kan Dari Nabi Adam Ya Semuanya Bersaudara Walaupun Dia Kristen Walaupun Dia Buddha Walaupun Dia Hindu Semua Kan Awalnya Dari Nabi Adam Saya Tidak Tau Kalau Ada Manusia Yang Bukan Dari Nabi Adam Firaun Juga Dari Nabi Adam Nabi Juga Dari Nabi Adam Dimana Ada Manusia Yang Bukan Dari Nabi Adam Setan Secara Biologis Tapi Secara Keyakinan Kan Kita Bercawan Yang Keyakinan Keyakinan Itu Kan Tidak Berbeda Semua Agama Itu Keyakinannya Sama Prinsip Tuhan Itu Satu Tuhannya Orang Islam Itu Kan Allah Tuhannya Orang Kristi Kan Allah Juga Tuhannya Orang Buddha Kan Allah Juga Tuhannya Orang Hindu Kan Allah Juga Sebutannya Yang Berbeda Cara Memanggilnya Yang Berbeda Di Inggris Kan Tidak Ada Tuhan Tapi Bagi Saya Umat Muslim Saya Menganggap Islam Adalah Penyempurna Dari Keyakinan Kilingi Agama Agama Sabawis Terdahulu Benar Kita Lanjut Nanti Setelah Dialog Yasa Ingat Jangan Kau Sembah Asma Jangan Kau Sembah Af'al Jangan Kau Sembah Sifat Dan Jangan Kau Sembah Zat Karena Itu Semua Bukan Itu Semua Ciptaan Tuhan Itu Asma Ke Bukan Tuhan Tuhan Na Nama Maka Tak Boleh Disem Sudah Terjawab Yang Tadi Bukan Susah Itu Makanya Tidak Menyembah Tuhan Karena Tuhan Itu Na Nama T T U S E N Disebut Tuhan Tuhan Siapa yang Mau Sembah itu Jangan Menyembah As Asma T U S A N Itu J Jirim Itu J Jisim Itu Bunyi Itu Huruh Dirangkai Menjadikan Kata Lalu Bagaimana Bagaimana Tuhan Itu Bukan Tuhan Lalu Yang mana Sebenar Tuhan Itu Itu Makanya Di awal Tadi Tidak Menuhankan Tuh Karena Tuhan Itu Nama Maksudnya Huruf Tadi Itu Bukanlah Tuh Tuhan Sebutan Tuhan Itu Bukanlah Tuh Tuhan Tulisan Tuhan Itu Bukanlah Tuh Huruf Huruf Itu Jangan Kau Jadikan Tuh Sudah Masuk Garis Merah Benang Merah Kita Kembali Di program OTR Spesial Podcast Bang Adi Mungkin Secara Umum Apa yang Bang Adi Bahasakan Di segmen Dua itu Saya Juga Percaya Bahwasannya Ada yang Mampu Menerjemahkan Secara Baik Ada juga Mungkin Yang Belum Mampu Menangkap Apa yang Dimahasakan Ia berbeda Orang yang Beragama Islam Itu Seorang Ahli Filsafat Beragama Islam Itu Berbeda Dengan Orang Ahli Ekonomi Ahli Ahli Engineering Atau Ahli Mesin Beragama Berbeda Dengan Orang Yang Ahli Agraris Atau Petani Memandang Islam Ini kan Dari sudut Pandang Yang Berbeda Dari Akademik Masing Masing Kan Jadi Tidak Sama Kalau Tuhan Sama Semua Manusia Itu Bertuhankan Allah Tidak Ada Manusia Yang Tidak Bertuhankan Allah Tidak Boleh Kristian Itu Tuhannya Allah Juga Apakah Hal ini Diajarkan Di Pondoknya Bang Adi Tidak Boleh Harus Pola Makan Hidup Sehat Dulu Bagaimana Dia Mau Mendapatkan Pelajaran Otaknya Beku Nutrisinya Kurang Kurang Gizi Makannya Gizi Bulu Pada intinya Tidak Masuk Masuk Di Otak Sudara Sudara Kita Yang Mondok Di Sana Yang Belajar Di Sana Dari Latar Belakang Orang Tidak Mampu Juga Banyak Uang Mau Nyambung Sekolah Nggak Ada Putus Sekolah Gelandangan Ngamen Itu Dipotrik Di Jalan Apa itu Jalan Apa namanya Apa itu Yang di pasar Apa itu Sentral Lah iya Yang bawa-bawa gitar itu Ya itu yang saya ambil Nah sekarang Keberan mereka setelah ada Statement Yang mau ini Ya lari semua Orang dari Tuduh sesat Padahal Secara Tidak langsung Siapa yang gak takut Polisi datang Tentara datang Macam Mau perang aja Aku ini teroris Atau bagaimana ini Membangun desa Membangun air bersih Membangun jembatan Membangun pondok Padahal sebelumnya Warga disana Tidak pernah ada kompen Sedikitpun ya Bang ya Masa Masa warga kompen Saya masukin listrik Saya bagusin jalan Membersihkan irigasi Membuat se-wc umum Sumur bor Saya bikin Empat itu disana Lampu jalan Saya ini kan Orang kaya Koah Sudah Kelebihan uang Susah Saya ngabiskan Uang saya Gaji saya Besar Apalagi channel Youtube saya Geger Gak habis-habisan ini Tolong saya Habiskan uang saya Bantu saya Rumah siapa Ada yang paling besar Rumahnya di gua Betul 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 Ya rumah saya Yang dijadikan Lembaga Pendidikan Berapa lantai itu Bang Ya rencananya sih 20 lantai Ya banyak anak kan Banyak rejeki Orang kaya itu Bukan berapa banyak Uangnya Seberapa banyak Yang dibagikan Seberapa banyak Yang disedekahkan Itu baru orang kaya Nah Bang Adi Setelah ada Statement MUI Seperti itu Kira-kira Langkah-langkah taktis Yang Bang Adi akan Lakukan ke depannya Seperti apa Ya ditutup aja ya Setidaknya Subhanallah Banyak yang rugi pak Apanya yang rugi Orang uang-uang saya sendiri Kok gak pernah Minta uang sama negara Yang rugi orang yang Bisa Bermanfaat Aktifitasnya disana Ditutupkan Kembali lagi ke jalanan Kembali lagi Tidak tentu Bagaimana Gak kembali ke jalanan Dia gak punya rumah Gak punya pekerjaan Butuh sekolah Maksud saya Bang Adi Tidak ada umpaya Untuk membuka kembali Kalau sudah disesatkan Siapa yang mau lagi Datang ke tempat saya Itu pembunuhan karakter Pencemaran nama baik Lebih berbahaya Dibunuh karakter saya Daripada saya ini Dibunuh pekerjaan saya Kalau karakter dibunuh Sampai anak cucu saya Itu rusak semua pak Ya makanya Saya bilang tadi Bang Adi Tidak ada tindakan Langkah-langkah hukum Untuk Bagaimana Menjadi Ya harus diikuti Hukum Harus tak hukum Contohnya saya kalau mau pakai mobil Saya harus taat pajak Ya Lah kalau saya sudah ditutup sesat Ya terima aja Mau apa lagi Mereka kan orang yang memang Memegang Memegang kompetensi Memang Yang mempunyai Wewena Tidak pernah ada upaya Untuk menghubungi Menghubungi Mu'i Sosa secara langsung Bang Buat apa saya menghubungi Mu'i Saya gak ada yang kenal Orang Mu'i Tapi kan awalnya Saya yang kenal saya orang miskin Orang susah Orang yang putus sekolah Itu kan orang kaya semua itu Saya suka sama orang miskin Karena saya orang kaya Kalau kenal sama orang kaya Sama-sama kaya Apa mau dibuat Dia gak tolong saya Saya gak mau tolong dia Saya suka sama orang susah Sama orang gak makan Sama orang yang putus sekolah Saya gak punya rumah Gelandangan Pengamen Tapi kan setidak-tidaknya Bang Adi Ini bisa mengkelirkan Sesuatu yang Mungkin masih bisa diperbaiki Ya kalau mau diperbaiki itu kan Perlu waktu yang panjang kan Gak mudah itu Mau bawa orang ke pondok saya Karena aneh Dilihatnya Masa di Sulawesi ini Tempatnya makanan ikan Tempatnya makan daging Justru dilarang makan daging Daging yang bagaimana dulu Saya juga setiap malam Makan daging Pagi minum susu Memangnya susu ini Dari binatang aja Gak ada susu kedelai Iya Gak ada susu kedelai Kan ada susu nabati Ada susu hewani Ada protein nabati Ada protein nabati Ada protein hewani Ada otak nabati Ada otak hewani Ada perilaku hewani Ada perilaku nabati Tanggapan kolega anda Bang Adi Keluarga Kolega Terutama Setelah peristiwa ini Seperti apa Iya nangis semua Istri saya aja Stres Lagi hamil besar 9 bulan Untung gak mati Istri saya dengar Istri saya hamil 9 bulan pak Mau melahirkan gak jadi-jadi Stres Loh Bapak pikir ini Pencembaran nama baiknya Apa gak sampai anak cucu saya Iya Iya Sesat Pak Pembunuhan karakter ini Sangat berbahaya sekali pak Sampai 7 turunan Gak habis-habis itu Apa gak sampai anak cucu saya itu Sesat Sesat ini kan ponis Hukuman kan Tanpa diadili Tanpa disidik Tanpa diperiksa Sesat itu ponis pak Hukuman itu Polisi saja Tidak berhak menghukum Penyelidikan Investigasi Ada Ada Hakim saja itu Tidak boleh menghukum Yang boleh menghukum itu Ya hukum Hakim saja itu Bisa dihukum Kalau dia salah menghukum Salah menjatuhkan hukum Karena yang punya Yang punya hukum itu Bukan Hakim Saya tidak Mengajarkan Agama Kepada Yang sudah Ada Anak-anak Tidak Memanggarkan Satu agama Kepada Orang yang sudah Ada Keyakinannya Contohnya Tidak menerapkan Islam Kepada Orang yang sudah Terhadap Islam Tidak Memasukkan Islam Kepada Yang sudah Islam Tidak Mengajar Orang yang Di luar Islam Untuk Masuk ke Islam Atau untuk Masuk Ke agama Islam Sebaliknya Tidak membawa Orang yang sudah Islam Keluar Agama Islam Jadi Tidak ada Hubungannya Dengan hal-hal Agama Islam Jadi alasannya MUI untuk Memberikan Level Seperti Harusnya Verifikasinya Ya ke MUI Tidak ada Penyakit Tidak ada Semacam Apa Usaha untuk Melakukan Pembinaan dari Pihak MUI Ada dialog Lidik Baru Sidik Baru Investihasi Pengembangan Apabila Perlu Pengembangan Kasusnya Atau Dirasa Tidak Cukup Harus Dikenar Cukup Kalau Masa Kondisi Bangunan Saat ini Kasih Di Polis Tidak 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 Jadi Bagaimana Tidak 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 Kepulisan Juga Kepulisan Sama Teman Saya Semua Semasa Dia Tidak 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 Dalam Segmen MUI MUI Ini Kan Majelis Ulama Indonesia Bukan Majelis Ulama Islam Ini Ini Harus Diperhatikan Dulu MUI Apa Singkatan Dari MUI Saya Maksud Saya Dulu Kalau Polisi Itu Kriminalis Tapi Tidak Jarang Juga Suatu Kehakina Yang Diangap Menyimpan Itu Misalnya Dibuat Itu Di tempat Saya Banyak Ada yang Haji Cukup Ke Gunung Mulut Yang Saya Maksudnya Menang Menanggap Menanggap Dia Harus Dengan Tepuk Jangan Langsung Emosi Bang Adi Sudah Bang Adi Apa Bang Adi Sudah Dikulit Sudah Betul ini Tulisan Saya Jawabnya Betul Betul Tulisan Betul Ini Tulisan Saya Bila Masa Kalau Dia Tulis Ngesok Itu Sala Dia Tanya Sama Saya Tulisannya Betul Tidak Terus Yang 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 Gambar Pondok Saya Bukan Gambar Saya Sekarang Yang Yang Dituduh Sesat Ini Kan Pondok Saya Kan Bangunan Coba Kita Tengok Itu Adakah Itu Gambar Saya Atau Itu Gambar Pondok Saya Gambar Pondok Nah Ya Tengok Memang Sesat Itu Bangunan Tinggi Sendir Tengok 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 Saya Tengok Tengok Soal Yayasan Iya Sedikit Sekali Waktunya Mari Fatula Ini Saya Beli Segenya Punya Pak saya punya channel YouTube, saya punya video sendiri, saya punya kamera sendiri, enggak minta sama MUI oke Bang Adi, tidak terasa 30 menit perbincangan kita, banyak hal-hal yang insya Allah publik ketahui walaupun sebenarnya tidak mendetail, tapi ada garis besar lah, ada perimbangan, bukan opini, ada perimbangan statement yang selama ini beredar di masyarakat dengan adanya Bang Adi di studio, minimal pemirsa kami juga bisa mengatau bahwasannya seperti apalah terbuatkan orang yang mondok di sana seperti apa pula pendidikannya, ini mungkin perlu dicatat pemirsa ya, berbeda dengan pondok-pondok pada umumnya bukan perbedaannya di mana, karena pondok yang dikelola Bang Adi ini tidak dibatasi usia latar belakang orang yang mondok juga di sana adalah orang-orang yang kebanyakan lemah dari sisi finansia oh iya, kalau orang kaya enggak usah sebenarnya dari sisi manusiawi sangat membantu kita berharap ke depannya, mudah-mudahan ada titik temu ya antara MUI sosial di satu pihak, dan pihak Yayasan Nur Mutiara Marifatullah yang dikelola Bang Adi ini Bang Adi, terakhir statement untuk pemirsa kami seperti apa Bang Adi? singkat saja ya, menjatuhkan hukum itu mesti tabayu menetapkan satu yang salah itu bukan dengan cara yang salah memperbaiki yang salah itu bukan dengan cara yang salah tapi memperbaiki yang salah itu dengan cara yang benar memberikan yang benar itu juga dengan cara yang benar menyatakan memberikan yang benar itu tidak boleh dengan cara yang salah dikarenakan memperbaiki yang salah itu dengan cara yang salah maka akan terjadi kesalahan. Itu terima kasih waktu dan kesempatannya Bang Adi. Pemirsa Anies TV Makasar, pemirsa program Spesial Podcast. Seperti itu tadi perbincangan kita dengan Bang Adi. Pada intinya satu hal yang saya ingin petik dari diskusi kami di pagi hari ini adalah tujuan utama Bang Adi mendirikan pondok pendidikan itu dan baga pendidikan itu dibawah. Dan baga sosial itu adalah bertujuan untuk bagaimana kerja-kerja sosial itu dimaksimalkan. Bagaimana orang-orang yang tidak mampu orang-orang yang tidak memiliki uang orang-orang yang mungkin asipan gisinya kurang itu bisa memperoleh sesuatu yang positif di pondok itu. Nah kita berharap ke depannya jika seperti itu kenyataannya kita berharap ada titik temu antara pihak pengelola dan pihak sehingga saudara-saudara kita yang terbatas secara finansial masih bisa menikmati pendidikan di pondok Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatulia yang dikelola oleh Bang Adi. Sekian dan terima kasih. selamat kita pada selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum